Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya di PMI dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Sebelumnya saya minta maaf ya karena ada gangguan teknis sedikit ya tadi ya Saya ucapkan selamat datang baik dari mahasiswa kelas ini ya 3 kelas ya Baik dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang Dan mahasiswa sekolah tinggi studi ilmu ekonomi modern Dan mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokoto Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Baik saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini Ini ya pada kali ini kita pertemuan yang pertama Pertemuan pertama kita mengenai pengenalan Dimana pengenalan mengenai bank dan lembaga keuangan Sebelum saya mulai ke materi terlebih dahulu Saya lihat siapa aja yang hadir di lab chat Dan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing Semoga pada pagi hari ini diberi kelancaran dan keberkahan Amin Oke terima kasih Saya sapa dulu Ada yang sudah hadir di lab chat Ada mas Ferry Ferry Ariansa Ada mas Rizky Ya mas Rizky Ada mbak Vivi Permaswari Ada mbak Ajeng Sahrina Ada mbak Alia Kamila Ada juga ini ya mbak Alia Ada juga mbak Trinovita Ada mbak Wahyuni Ada mbak Diyah Nengseh Ada mbak Kusuma Kusuma Wardani Ada juga ini ya Indra Nur Afika Ada mas Haris Setiawan Ada mbak Ania Nur Fatima Ada juga dari Ini ya Dari Ungaran Mus Ini ya Mus Tanirah Sofya Ada Maulinda Hasana Ada Distina Distina Penu Ada Muhammad Sahrul Ulu Prayoga Ada Dewi Kurnia Oke saya ucapkan terima kasih Yang sudah hadir ya pada pagi hari ini Saya ucapkan selamat datang Dan terima kasih ya Semoga semua dalam keadaan sehat ya Oke Sesuai dengan Ini ya materi kita Pada pagi hari ini Kita mengenai pengenalan Pengenalan di mana Bank dan lembaga keuangan Mungkin sudah tidak asing ya Kalian sudah pernah dengar Bank dan lembaga keuangan Ini apa Mari kita kupas bersama ya Nah Sebelum saya mulai materi Terlebih dahulu ya Kita Ada kontrak Kontrak kuliah ini Di mana Perkuliahan dalam satu semester Kita terdiri dari 16 kali pertemuan Di mana Pembagiannya Kita melalui Tatap Maya ya Atau pembagian Ajaran melalui online ini Kehadiran mahasiswa Di Ini ya 80% Terdiri dari 16 kali pertemuan Jadi jangan salahkan ibu ya Seling mengingatkan Kalau kalian Selain di live chat Kalian absen di siakat Sebelum jam 23 lewat 59 Kalau absen kalian Kurang dari 50% Biasanya itu Ada remedy ya Nah Oke Saya lanjutkan Mengenai materi kita Kemudian Mahasiswa Ini Presensi di siakat Kemudian live chat Ya selama berlangsung Nah Unsur penilaian terdiri dari Ini ya Persensi Keaktifan di kelas Kemudian ada Ujian tengah semester Dan akhir semester Kemudian Apa saja Tujuan dari pembelajaran ini Nah Mahasiswa ini mampu Menjelaskan sebagai aset Dalam kegiatan ekonomi Misalkan Adanya pengertian Dan kegiatan Pasar ya Pasar keuangan Serta pengertian Fungsi sistem keuangan Kemudian yang kedua Mahasiswa mampu Mahami Menjelaskan sebagai konsep Tentang bank dan lembaga keuangan Kemudian yang ketiga Mahasiswa ini Menguasai Mendalam pengetahuan Tentang Lembaga keuangan itu sendiri Sebagai jantungnya Jantung dari Perekonomian Dimana Ini ya Dimana Dalam mata kuliah ini Terdiri dari Dua Pokok bahasan Lembaga keuangan Atau Dispesitori Atau Perbankan Nah Dan lembaga keuangan Atau Non-dispesitori Atau Non-perbankan Serta adanya Pengenalan Pengenalan apa? Pengenalan terhadap Lembaga keuangan Internasional Kemudian yang keempat Mahasiswa mampu Mampu disini Maksudnya Mampu memecahkan masalah Sekaligus menyelesaikan Tugas-tugas Terkait dengan Topek Lembaga keuangan Oke Saya ucapkan terima kasih Yang sudah hadir ya Saya Ya lanjutkan Materi kita Nah Kita ada referensi Referensi ini Bisa Kalian dapat ya Baik dari Sosial media Dari Buku Cetak Ataupun Kalian bisa Dari pengalaman kalian Oh Seperti ini Lembaga keuangan Oh Seperti ini Kegiatan perbankan Kalian amati sendiri ya Dalam kehidupan Sehari-hari ini Setelah kita Referensi ini Ada Ini ya Dapat dari Buku Zailani Tapi tidak menutup Kemungkinan Kalian cari Referensi-referensi Untuk menambah Pengetahuan kalian Misalkan Zailani Azeli SHM Hukum Hukum bisnis Dari Gravindo Dari Jakarta 2016 Kemudian ada Yulia Latu Meresa Bank lembaga keuangan Dari Salemba 2011 Kemudian Profesor Dr. Witt Rifai MBA Adrian Permata Wisal Ini dan Kawan-kawannya ini Ada Bank lembaga Bank dan Financial Intuition Management Convention N-Series System PT Gravindo Persada Tahun 2007 Kemudian ada Yesri Susilo Sikit Ada Triandaru Dan Totok Suantoso Bank lembaga keuangan Yang penerbitnya Dari Salemba Tahun 2000 Tapi kalian tidak Menutup kemungkinan Kalian cari Referensi Banyak banget Apalagi Kalian Anak sekarang Lebih pintar Oke Selanjutkan Mengenai Apa saja yang dikupas Di dalam Bab pertama ini Dalam bank dan lembaga keuangan Nah Ini ya Kita ada 16 kali pertemuan Dimana pertemuan pertama Kita mengepas Mengenai Bank dan lembaga keuangan Itu sendiri Kemudian Yang kedua Bank umum Dan bank sentral Kemudian Yang ketiga Kita mengenai Kredit ya Kredit dan Suku bunga bank Kemudian Yang keempat Ada jasa perbankan Kemudian yang keenam Kita mengenai BPR BPR Dan Atau Bank perkreditan rakyat Kemudian ada Pasar modal Dan pasar uang Kemudian Kita lanjutkan Ini ya Biasanya Ini hari tenang dulu Atau Langsung ujian Tengah semester Biasanya ada Kesepakatan ya Kemudian selanjutnya Kita ada Lesin Lesin Atau modal Ventura Kemudian ada Anjak Biutan Kemudian selanjutnya Kita mengupas Mengenai dana pensiun Dana pensiun itu apa Pegadian itu apa Kartu plastik Asuransi Perbankan Syariah Kemudian ada Ribah perspektif Dalam agama Dan sejarah Kemudian ada Jasa dari Perbankan Syariah itu sendiri Oke Selanjutkan Materi kita Mengenai Ruang lingkup ya Ruang lingkup Dari pertemuan Pertama ini Atau bab pertama ini Mengenai bank dan lembaga keuangan Oke Disini ruang lingkupnya Terdiri dari Sub pokok bahasanya Pokok bahasanya Ini ya Bank dan lembaga keuangan Sub pokok bahasanya Ada empat Dimana empat ini Mengupas Mengenai Satu adanya Peranan Peranan fungsi Dan Peranan lembaga keuangan Non bank Kemudian yang kedua Jenis-jenis lembaga keuangan Bank dan Non bank Itu sendiri Yang ketiga Adanya pengenalan sistem Sistem keuangan Di Indonesia Kemudian yang keempat Adanya sejarah Dan perkembangan Lembaga Keuangan bank Dan non bank Kemudian Ini ya Pada dasarnya ini Di dalam Lembaga keuangan Ini terdiri dari Dua ya Yang menyalurkan Keuangan Yang pertama itu Adalah bank Yang kedua Adanya bank Dan lembaga keuangan Itu sendiri Ya Mungkin sudah tidak asing Bank itu apa Kapalnya Setiap hari Pasti sudah Ini ya Sudah ada Tidak asing ya Sudah menggunakan Jasanya Sudah memanfaatkan Kalian Apalagi yang Ini ya Menggunakan Mobil banking Nah Itu ya Sudah ada kemajuan Nah Bank Itu sebenarnya Ini ya Bank Lembaga keuangan Yang pertama Terdiri dari bank Yang kedua Terdiri dari Lembaga keuangan Lainnya Bank itu Terdiri dari Tiga Yaitu Bank sentral Bank umum Kemudian ada Bank PPR Atau bank Perkreditan rakyat Nah Kemudian disini Ada Bank lembaga keuangan Lainnya disini Ada sembilan Yang pertama Adanya pasar modal Kemudian Kita mengenal Adanya Pasar uang dana Kemudian penggadian Pensiun Ada insur Ada kooperasi Ada leseng Ada anjak piutang Kemudian ada Modal ventura Yang terakhir Yang kesembilan Adalah dana Dan pensiun Nah Kemudian Perannya apa Nah disini ada perannya Peran ini dimaksudnya Adalah peran Dari lembaga keuangan Ada tiga Maaf Ada empat Jadi Peran di dalam Lembaga keuangan itu Intinya Pertama ini adalah Pengalihan aset Ada likuiditas Realokasi pendapatan Transaksi Nah pengaliasan aset ini Dimana Yang memiliki aset Bentuk pinjaman Misalkan Kepada pihak lain Dalam waktu Jangka tertentu Dana Pembiayaan aset Ini diperoleh dari Tabungan masyarakat Jadi uang kalian itu Berputar ya Ada yang menabung Ada yang meminjam Nah itu ya Ada yang ditimbun disitu Lama-lama bertelur banyak Berbunga banyak Nah Ada yang mempunyai deposito Ada yang Store Ada yang tarik Nah seperti itu Nah kemudian Ada likuiditas Atau dikenal dengan Liquidite Nah likuiditas ini Berkaitan dengan Kemampuan Kemampuan apa Memperoleh uang tunis Saat dibutuhkan Kemudian ada Realokasi Realokasi pendapatan Atau income Realokasi Dimana Lembaga keuangan ini ya Sebagai tempat Realokasi Adanya persiapan Yang masa yang akan datang Misalkan Kalian Pinjam Untuk Membangun rumah Pinjam Untuk Menyelesaikan Study Ataupun sekolah Pinjam Untuk modal usaha Nah Yang paling bagus Untuk modal usaha ya Untuk berkembang ya Jadi untuk berkembang Uangnya tersebut Dikembangkan Kemudian yang transaksi Atau transaksi ini Dimana menyediakan jasa Untuk memudah Transaksi moneter Ya Yang seperti tadi Ada store Ada tarik Nah Kemudian disini Ada Ini ya Setelah kita Mengenal Empat tadi ya Di dalam Ini ya Peran dari lembaga Keuangan Kita mengenal Adanya sistem 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 keuangan Itu sendiri Sistem keuangan Itu sendiri Ada Sistem keuangan Ada sistem Moneter Ada sistem Perbankan Ya Ada sistem Juga Lembaga Keuangan Lainya Kalau sistem Moneter Ini sudah Saya Ini ya Sudah saya Tuliskan Dimana Misalkan Bank Indonesia Dan bank Boleh menerima Simpanan Giro Kemudian Di bank Indonesia Disini Ada otoritas Moneternya Otoritas Siapa Melakukan fungsi Misalkan Mengeluarkan Uang kertas Uang logam Menciptakan Uang primer Mengawasi Sistem Moneternya Kemudian Cadangan Devisa Kemudian Disini Ada Ini ya Setelah itu Ada sistem Perbankan Sistem Perbankan Ini Dimana Pada dasarnya Ini Diawasi oleh Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Dimana Bank Indonesia Ini adalah Bank umum Bank pemerintah Nah Ini adalah Dikenal dengan Ini ya Bank sentral Dimana Kemudian Bank pemerintah Kemudian ada juga Bank swasta Bank swasta Nasional Dimana Sesuai dengan Sistem Undang-undang Tadi ya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Mengenai Sistem Diperbankan Di Indonesia Kemudian Ada Bank swasta Nasional Ada Bank asing Kemudian Ada Bank campuran Kemudian Ada juga Bank Perkreditan Rakyat Nah Ini terbiki Dari apa saja Bank Perkreditan Rakyat Misalkan Ada BPR Prapakto Ada BPR Pakto Nah Misalkan Ada juga BPR Yang kalian kenal Di daerah Kalian itu Banyak sekali Di daerah Daerah itu Banyak banget Bank BPR Kemudian Ada Bank Bagi hasil Kalau bagi hasil Itu dikenal Dengan Bank syariah Nah Ini biasanya Bank umum Dan Bank Perkreditan Rakyat Nah Kalau Bank syariah Di Miliknya Pemerintah Ini ya Yang Bank Indonesia Bank BSI Bank syariah Indonesia Terdiri Bank Mandiri Bank BRI Bank BRI Dikenal dengan Bank syariah Indonesia Kemudian Ada sistem Ini ya Sistem Lembaga Sistem lembaga Keuangan Bukan bank Nah Ini ada Lembaga Pembiayaan Lembaga Insurans Dana Pensiun Ada Modal Ada uang Pada Valuta Asing Kemudian Ada juga Riksadana Kalau lembaga Pembiayaan itu Misalkan Adanya Perusahaan Modal Venture Ada Sewa Guna Usaha Ada Anjak Piutang Ada Perusahaan Pegadian Nah Disitulah Kemudian Dilihat Dari Segi status Status itu Status Bank ya Status Bank itu Misalkan Dilihat Dari Segi statusnya Itu Bank itu Dili Ini Memeliputi Ini ya Dilihat dari Maaf Sebelum status Saya lihat Ini dulu Jenisnya Jenisnya ini Dan fungsinya ini Ada dua Kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Disini Ditegaskan juga Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Nah ini Dari Dua ini ya Bank umum Dan bank Perkreditan Kemudian Ada dilihat Dari kepemilikannya Yang punya Siapa Yang punya Misalkan Pemerintah Ada yang Punya Suasta Ada yang Milik Koperasi Ada juga Yang miliknya Ini ya Campuran Ada juga Miliknya Umum Nah Kalau dilihat Dari segi status Yang ketiga Ini ya Dilihat dari Segi status Ini Ada Devisa Dan non-devisa Devisa Dan non-devisa Ini Dimana Merupakan Transaksi Keluar negeri Yang berhubungan Dengan mata uang Mata uang asing Nah juga Adanya Inkaso Adanya Letter of Credit Dan transaksi Lainya Kemudian Kalau dilihat Dari Non-devisa Disini Merupakan Ini ya Transaksi Sebagai Bank Devisa Kalau dilihat Dari Penentuan Segi Cara Penentuan Harga Misalkan Berdasarkan Prinsip Konvensional Ataupun Berdasarkan Prinsip Ini ya Syariah Nah Kita lihat Dari Penggabungan Bank Penggabungan Bank Ini disini Ada merger Misalkan Merger itu Otomatis Ini ya Menggabungkan Dua bank Dengan cara Memperhatikan Berdirinya Satu bank Saja Membubarkan Bank Lainya Tanpa Melikuidasi Terlebih Dahulu Nah Merger ini Ada merger Vertikal Ada merger Horizontal Nah Ada Kongenerik Nah ini Sudah saya Jelaskan ya Vertikal itu Sejenis Jadi sejenis Yang di merger Dua perusahaan Kalau Maaf Kalau horizontal ini Sejenis Kalau vertikal ini Saling berhubungan Saling berhubungan Antara produksinya Berurutan Misalkan Perpintaan Di Tekstil Ataupun Seritek Itu bisa Benang Kain Terus kemudian Menjadi pakaian Jadi Nah itu Saling berhubungan Nah ini Yang dimaksud Dengan Merger Kemudian Ini Ada Non Generik Non generik itu Dua perusahaan Digabungkan Tetapi Bukan produk Sama Contohnya Apa Perusahaan Ataupun Lessing Jadi perusahaan Ataupun Lessing Tapi Jadi Ini Dia saling Berhubungan Tapi Bukan Bentuknya Sama Perusahaan Menyediakan Misalkan Menyediakan Barang Ek Yang sudah Jadi Atau Motor Tapi Yang Untuk Penagihannya Cara Anda Membayar Berurusan Dengan Lessing Misalkan Dealer Berhubungan Dengan Lessing Produk Penjualan Tapi Setelah Ada Tagihan Ataupun Keterlambatan Denda-denda Dia berhubungan Dengan Lessing Oke Nah itu tadi Yang disebut Dengan Merger 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 juga Misalkan Sebagai contoh Ini ya Bank Mandiri Bank Mandiri itu Bank Mandiri itu Sebagai contoh Merger juga Merger sebuah Bank Dimana Terdiri Sudah tidak asing Terdiri dari Bank Bumidaya Bank Eksim Impor Impor Bank Pembangunan Indonesia Bank Dagang Indonesia Nah Pada tahun 2 Oktober 1998 Mungkin ada yang sudah lahir Ada yang belum ya Nah itu Saat ini Perusahaan itu mengalami Proses yang panjang Untuk sektor Perbankan Kemudian di Merger Dimana Bank Mandiri Melakukan Penyesuaian Budaya Dan teknologi Sehingga Menghasilkan Konsilidasi Baru ya Dari adanya Perbankan Tersebut Nah Keuntungannya Apa Keuntungannya Adanya merger Tersebut Keuntungannya Adalah Bank Mandiri Dalam Kehidupan Masyarakat Adalah Mempermudah Program Pemerintah Ya Berbagai program Yang ditawarkan Oleh Bank Mandiri Tersebut Nah Semakin mudah Empat Gabungan Tersebut Ya Empat Gabungan Yang di Merger Tersebut Memiliki Cabang Terbesar Di seluruh Indonesia Nah Sebagai contoh lagi Di merger Ini ya Bank itu yang di merger Sebagai contoh Misalkan Bank Permata Bank Permata TBK Ini terdiri dari Lima bank Yang Terdiri dari Lima bank Yang di merger Bank apa saja Itu ada Bank Bali Bank Universal Bank Prima Express Dan Bank Arta Media Bank Patriot Nah Dia semikan Pada tanggal 30 September 2022 Nah Meski terbilang Masih baru ya Bank Permata Ini Tetapi Memiliki Kontribusi Yang sangat besar Dimana Bank Permata Tersebut Adalah Bank swasta Yang menawarkan Produk dan jasa Yang inovatif Nah Kemudian Melayani Nasabah Berbagai Akses Menuju Pengelolaan Keuangan Baik Dari Ini ya Dari Masyarakat Tersebut Kemudian Sebagai contoh lagi Yang bank yang di merger Adalah Bank CMB Niaga CMB Niaga Ini juga di merger Merupakan contoh Dua bank Dari Bank Lipo Kalian masih ingat Yang warnanya Merah putih Itu ya Banknya itu ya Tulisannya merah putih Bank Lipo Waktu itu ada Bank Lipo Dan Bank Niaga Keduanya Berdasarkan Kebijakan Bank Indonesia Mengatakan bahwa Kepemilikan Tunggal Salah satunya Adalah Memujudkan Dengan adanya Merger Merger ini Dilakukan Pada tanggal 3 Juni Tahun 2008 CMB Niaga Menggabungkan Bank Lipo Dan Bank Niaga Nah Keduanya Memiliki Kekayaan Dan aset Yang sangat besar Dengan adanya Kepemilikan Tunggal ini Diperlukanlah Ini Penjuaran saham Dan diantaranya Kedua bank tersebut Kemudian Namun Dengan adanya CMB Niaga Kedua aset tersebut Dimiliki oleh Perusahaan Yang di merger Kemudian Memiliki potensi Lebih besar lagi Dengan adanya Masing-masing Penguasaan Saham Nah Kini Menjadi CMB Niaga Mulai menjalankan Kewajibannya Sebagai bank Nah Kemudian Contoh Bank yang di merger Lagi Ada Lipo Kwarici Atau LP KR PT Nah Merupakan Perusahaan merger Yang terdiri Dari 8 perusahaan Kalian masih ingat Mungkin Kalian pernah dengar Di sosial media Lipo Kwarici Itu dari Siloan Health Care Ada Adi Duta Hotel Ada Lipo Land Lipo Land Development Ada Lipo Kwarici Itu sendiri Ada Abadi Sejahtera Ada Sumber Waloyo Ada Ini ya Akdipa Berkah Mulia Ada Metropolit Tata Negara Dari 8 tersebut Digabungkan Sebagai Perusahaan Indok Yaitu Lipo Kwarici Dimana Bergerak Di bidang Perhotelan Rumah Sakit Dan dipublikasikan Pada tahun Ini ya 2014 Tepatnya Maaf Tahun 2004 Tepatnya 14 Mei Jadi perusahaan Yang tersebat di Indonesia Adalah salah satu Perusahaan Juga memiliki Bisnis retail Dimana Lipo Kwarici Ini adalah Perusahaan Yang bergerak Di bidang Perbankan Sebagian Masyarakat Mengetahui Lipo ini Adalah Sebagai Perusahaan Yang terkenal Di Wilayah Indonesia Kemudian Ada juga Yang di merger Di perusahaan Seperti ada PT Toyota Astra Motor Nah itu PT Toyota Astra Motor Itu adalah Salah satu Perusahaan Yang diresmikan 12 April 1971 Dimana Dengan adanya Merger Bersamaan Tiga perusahaan Seperti adanya PT Multi Asta PT Toyota Mobilindo PT Agen Indonesia PT Toyota Astra Motor Lahirlah Sebuah Perusahaan Importin Dengan Kendaraan Toyota Nah Ini Adalah Seperti Perusahaan Yang terdiri Dari Perusahaan Otomotif Dapat Membantu Perekonomian Lebih Maju Nah Dengan adanya Perusahaan Otomotif Membuka Lapangan Kerja Juga Banyak Sekali Lulusan SMA Atau Teknik Yang bekerja Di situ Kemudian Masyarakat Bekerja Dalam Toyota Astra Motor Ini Kemudian Ketika Masyarakat Memanfaatkan Memanfaatkan Penghasil Produksi Kendaraan Berserta Adanya Penyedia Tenaga Kerja Kemudian Maka Kehadirannya Bermanfaat Misalkan Di bidang Kendaraan Meningkatkan Kapasitas Merupakan Salah Satu Keberhasilan Nah Contoh Merger Lagi Contoh Merger Perusahaan Yaitu Dock Hemilkan Dan DuPoin Nah Itu adalah Perusahaan Dimana Perusahaan Tersebut Salah satu Telah Sukses Dalam Bidang Sains Dan Pertanian Nah Dilakukan Merger Nah Memiliki Tiga Fokus Yaitu Landasannya Berjalannya Perusahaan Yaitu Teknologi Pertanian Dan Ilmu Material Jadi Ketiga Fokus Ini Dijalankan Salah Satunya Adalah Perusahaan Gabungan Kemudian Perusahaan Dock Commercial Atau Dune Point Ini Merupakan Perusahaan Yang Berkembang Ya Berkembang Meskipun Diresmikan Pada Bulan Desember 2015 Adanya Merger Perusahaan Dapat Melakukan Ini ya Membantu Dunia Untuk Melakukan Penghematan Energi Kemudian Perusahaan Ini juga Ini Merupakan Salah satu Solusi Solusi Dimana Permasalahan Lingkungan Yang Dirasakan Di Seluruh Dunia Nah Jadi Perusahaan Tersebut Dimerger Kemudian Satu Informasi Lagi Ada Kelebihannya Dan Kekurangannya Yaitu Perusahaan Tersebut Dimerger Dengan Memberikan Member Peluang Nah Resikonya Disini Yaitu Ketika Melakukan Ini ya Ketika Melakukannya Pastinya Tidak Ada Merger Merupakan Solusi Sebuah Permasalahan Ekonomi Jadi Kalau Sudah Collab Biasanya Ada Solusi Misalkan Dimanser Atau Digabungkan Nah Itu adalah Salah Bagai Salah Satu Solusi Di dalam Memecahkan Supaya Perusahaan Tersebut Tidak Lebur Kemudian Ada Ini Konsilidasi Konsilidasi Ini adalah Dimana Penggabungan Penggabungan Dimana Mendirikan Bank Baru Dan Membubarkan Bank Tanpa Melikuidasi Terlebih Dahulu Jadi Di Konsilidasi Ini Banyak Yang Ini ya Masyarakat Banyak Yang Dalam Kehidupan Masyarakat Misalkan Sosial Bisnis Akutansi Nah Konsilidasi Ini Bisnis Ini ya Dalam bidang bisnis Ini perpaduan Perusahaan Dan menjadi Perusahaan Baru Kemudian Mengambil Aleh Hak dan Kewajiban Masing-masing Perusahaan Yang didirikan Kemudian Ada juga Konsilidasi Akutansi Dalam akutansi Penggabungan Aset Adanya Ekuitas Dan Kewajiban Dan Juga Operasionalnya Indok Dalam perusahaan Salah satu Laporan Keuangan Nah Ini adalah Kelompok Dalam kelompok Sosial Sosial Terdiri dari Beberapa elemen Seperti Adanya Agama Etnis Status Sosial Gender Nah Dan lain-lainnya Nah Ini adalah Kegiatan Dimana Untuk Memperkuat Tujuannya Disini adalah Memperkuat Menyatungkan Menghubungkan Menjadi hal Yang satu Yang satunya Ketar-ketir Atau mengkhawatirkan Maka digabungkan Lebih kuat Nah Ini ada beberapa Ciri Dari Konsilidasi Ini ya Cirinya Ada Tujuh Kalian bisa Pelajari Dan lihat Ini ciri Ada karakteristiknya Nah Terjadi Misalkan Dua Merger Atau lebih Setiap perusahaan Lama Bergabung Dan dibubarkan Melalui proses Likuidasi Kemudian Ada Desain 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 Dari Konsilidasi Dan konsep Pembuatan Konsilidasi Disetujui Dalam RPUS Misalkan Rapat Ini ya Rapat Rapat Di dalam Perencanaan Tersebut Untuk Anggaran Tersebut Atau Kedepannya Perusahaan Bagaimana Nah Kemudian Yang kelima Semua aset Yang Dan liabilitas Perusahaan Digabungkan Secara otomatis Kemudian Beralih Ke perusahaan Baru Kemudian Yang keenam Konsep Atau Akta Konsilidasi Disetujui oleh RPUS Tersebut Kemudian Yang ketujuh Yaitu Dengan Adanya Perusahaan Perusahaan Disini Maksudnya Perusahaan Dikonsilidasi Memiliki Status Badan Hukum Tanggal Dan Perlibatan Perlibatan Disini Maksudnya Ini ya Penerbitan Dari Oleh Menteri Menteri Dan hak Asasi Manusia Tentang Perusahaan Bergabung Melalui Proses Proses Likuidasi Nah Contohnya Apa Contohnya Di dalam Perusahaan Konsilidasi Ini Sebagai Contoh Ini Bank Mandiri Yang gabungannya Menjadi BBD Ini Bapindo Digabungkan Dengan nama Bank Mandiri Kemudian Smart Friend Konsilidasi Dari Mobil Ektelkom Dan PT Sematelkom Digabungkan Menjadi Seperti Ini Kemudian Ada Indonesia Profesional Resurer Resurer Atau IPR Dengan Hasil Dari Irapindo Reando Dan PT Tugure Insurance Nah Kemudian Ada PT Perusahaan Reansuren Indonesia Kemudian Kita lanjutkan Mengenai Akusisi Akusisi Di sini Dimana Merupakan Alihan Alian Suatu Bank Dialihkan Nah Ini Dalam hal ini Dalam hal Penggabungan Ini Akusisi Ini Biasanya Nama Bank Di akusisi Tidak Berubah Tidak Berubah Hanyalah Kepemilikannya Namanya Tetap Sama Tapi Pemiliknya Berbeda Tujuannya Apa Tujuan Di sini Adalah Meningkatkan Pangsa Pasar Keuntungan Perusahaan Dominasi Pasar Bisnis Inti Jadi Diklasifikasikan Di dalam Akusisi Ini Berdasarkan Objek Akusisi Ada Akusisi Saham Dan Akusisi Aset Kemudian Berdasarkan Objek Klasifikasikan Ini Berdasarkan Usahanya Ada Akusisi Vertikal Ada Akusisi Horizontal Ada Akusisi Yang Lain Nah Itu Adalah Klasifikasi Berdasarkan Ini Berdasarkan Akusisi Dalam Bisnis Akusisi Saham Apa Maksudnya Kok ada Akusisi Saham Nah Saya Kupas ya Akusisi Saham Di sini Maksudnya Dimana Saham Merupakan Akusisi Pembelian Saham Dalam Hal Pemilik Penguasaan Secara Saham Saja Akusisi Aset Jenis Akusisi Aset Pada Yang Dilakukan Pembelian Perusahaan Sedangkan Akusisi Horizontal Akusisi Yang Melupakan Pengambil Alihan Pengambil Alihan Perusahaan Kemudian Ini Yang Memiliki Bisnis Dengan Begitu Mempunyai Tujuan Meningkatkan Penguasaan Ini Pangsa Pasar Kemudian Akusisi Vertikal Akusisi Vertikal Di sini Dinamakan Vertikal Di sini Mengambil Alihan Perusahaan Memiliki Keterkaitan Contohnya Apa Contohnya Perusahaan Yang bergerak Di bidang Produksi Tekstil Mengakusisi Perusahaan B Perusahaan B Ini Bergerak Di bidang Logistik Nah Harapannya Apa Harapannya Dengan Akusisi Tersebut Distribusi Akan Menjadi Lancar Kalau Akusisi Lain Yang terakhir Ini Ada Akusisi Lain Di sini Maksudnya Di sini Dikatakan Akusisi Lain Ini Pengambil Alihan Tidak Terkait Dengan Perusahaan Nah Sebagai Contoh Perusahaan Mengakusisi Kelapa Sawit Misalkan Kelapa Sawit Keduanya Perusahaan Tersebut Memiliki Lingkop Yang Berada Yang berada Tujuan Akusisi Untuk Memperkuat Portofolio Perusahaan Nah Sebagai Contoh Ini Yang di Akusisi Misalkan Facebook Misalkan Facebook Contoh dengan Adanya Terjadinya Di dalam Dan di Luar Negeri Di bidang Teknologi Misalkan Perusahaan Telekomunikasi SL Kemarin Aksiata Menyelesaikan Pembayarannya Mengakusisi Aksis Aksis Telkom Indonesia Nah Karena Sebesar 865 Juta US Dolar Amerika Pada Tahun 2013 Kemudian Facebook Mengakusisi Whatsapp Yang kalian Pakai Sehari-hari Atau Kita Pakai Di Grup Ini Pada Tahun 2014 Itu Sebesar Berapa 19 US Dolar Kemudian Western Digital Mengakusisi Saintees Sebesar 19 US Dolar Dalam Negeri Kemudian BCA Resmi Mengakusisi Rebon Rebon Bank Pada Tahun 2019 Lalu Danon Meningkatkan Kepemilikannya Menjadi PT Tirta Investama Aqua 40% Menjadi 74 Jadi Danon Memiliki Saham Mayoritas Aqua Aqua Air mineral Itu Aqua Menghadirkan Kemasan Botol 360 Gram Itu Pada Tahun 2001 Kemudian Pip sahab Diakusisi Coca-Cola Dengan Pengiriman Produk Pepsi Gere-gere Pip sahab Di Indonesia Dilaksanakan Sesuai Dengan Berakhirnya Kontrak PepsiCo Dengan AIBM Pada 10 Oktober 2019 Nah Kemudian Kalau Bank Bank Itu Sesuai Dengan Berita Di Tempo Ada Bank PT Banten Atau Bank Perkembang Pembangunan Daerah Banten TBK Memastikan Simpanannya Kemudian Diakusisi Di merger Itu Menjadi Bank Bank BJB Bank Daerah Jawa Barat Pemerintah Pada Tahun Ini Masih Baru 24 April 2020 Jadi Dijamin Pinjamannya Lembaga Simpanan RPS Jadi Semua Digabungkan Atau Proses Penggabungan OJK Meminta Bahwa Bank Banten Dan Bank BJB Tetap Beroperasi Melayani Kebutuhan Kepada Masyarakat Nah Kemudian Ini Kita Lanjutkan Tujuannya Merger Tujuannya Akusisi Tujuannya Disini Intinya Adalah Ini ya Tujuannya Disini Berdasarkan Latar Belakang Ini Tujuannya Alasannya Adalah Masalah Kesehatan Bank Adalah Aset Yang Dimiliki Yang Kecil Terlalu Kemudian Sulit Diespansi Kemudian Yang Ketiga Manajemen Bank Tidak Teratur Ataupun Kurang Profesional Kemudian Alasannya Tersebut Terus Kemudian Administrasi Tidak Teratur Atau Masih Tradisional Ingin Ingin Menguasai Pasar Alasannya Kenapa Ada Tersebut Akusisi Likuidasi Dan Akusisi Konsilidasi Dan Merger Tujuannya Adalah Melakukan Langkah Strategis Yang Sepakat Agar Dapat Digunakan Ataupun Perbaikan Kinerja Sehingga Bekerja Secara Efisien Mendapatkan Ini ya Secara Efisien Kemudian Serta Mendapatkan Kembali Kepercayaan Masyarakat Berdasarkan Latar Belakang Yang dulunya Mau Terumbang Ambing Kebangkrut Mau Menjelang Collab Ataupun Bangkrut Jadi Kalau ada Akusisi Otomatis Ada Angin Segar Tak Terasa Sudah Hampir 40 Menit Oke Selanjutkan Jadi Disini Perkembangan Kita Sudah Kupas Mengenai Ini Tadi Kita Lanjutkan Mengenai Perkembangan Di Bank Bank Ini Sejak Zaman Hindia Belanda Penting Sekali Karena Bank Inilah Mulai Tumbuh Di Indonesia Dan Kualitas Pelayanan Bank Di Belanda Dengan Nasional Oleh Pemerintah Kemudian Kalau Tadi Ada Lembaga Keuangan Kalau Lembaga Keuangan Disini Intinya Dimana Lembaga Keuangan Bukanlah Ini Bukanlah Hal Baru Kalian Dengar Lembaga Keuangan Ini Adalah Badan Organisasi Non-Bank Yang Melakukan Kegiatannya Kegiatannya Di sini Di bedang Keuangan Tidak Boleh Menerima Dana Giro Tabungan Ataupun Deposito Lembaga Keuangan Ini Bukan Bank Mengimpun Dana Dan Mengeluarkan Kertas Yang Berharga Nanti Kita Lanjutkan Minggu Depan Saya Rasa Pertemuan Hari Ini Cukup Mengenai Bank Bank Pertama Mengenai Bank Lembaga Keuangan Kita Lanjutkan Minggu Depan Untuk Lebih Lanjutnya Terima kasih Yang sudah Hadir Pada Pagi Hari Ini Tak Terasa Hampir Jam 10 Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Saya Pribadi Tetap Semangat Salam Sehat Dan Sukses Untuk Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh